assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tip gimana caranya membuat tape ketan supaya lebih legit untuk bahan-bahannya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman rendam beras katanya selama 12 jam habis itu dicuci bersih lalu dimasak hingga menjadi arona nasi ya teman-teman jangan lupa ditutup kita tunggu nasi ketannya menjadi aron kira-kira 70 menit teman-teman setelah panas dan mengeluarkan uap biasanya saya menaruh raginya di atas tutup nasi ya teman-teman tujuannya biar raginya benar-benar kering tadi proses fermentasinya akan lebih maksimal untuk satu kilogram beras ketan disini saya menggunakan empat raginya ya teman-teman setelah 30 menit kita angkat nasi ketannya ya teman-teman habis itu masukkan air sebanyak 200 ml atau 1 gelas ya teman-teman diaduk-aduk sampai rata ya setelah diaduk lalu kita tutup ya teman-teman kita tunggu sampai 10 menit setelah 10 menit kita aduk-aduk kembali ya teman-teman kita tambahkan air untuk penanak nasinya secukupnya saja ya teman-teman habis itu kita masukkan aronanya ya teman-teman tunggu sampai matang kira-kira satu jam ya teman-teman sambil tunggu aronanya matang kita haluskan raginya dulu ya teman-teman di sini saya menambahkan satu sendok gula pasir ya teman-teman tumbuk raginya sampai benar-benar halus ya teman-teman setelah halus kita ayak raginya biar mendapatkan ragi yang benar-benar halus ya teman-teman setelah halus kita ayak raginya biar mendapatkan ragi yang benar-benar halus ya teman-teman selamat menikmati 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 ya teman-teman lalu kita angkat nasinya kita dinginkan nasinya ya teman-teman sampai benar-benar setelah dingin lalu saya taburkan Arabia secara merata ya teman-teman setelah semuanya tercampur rata terus saya masukkan deketannya ke dalam toples ya teman-teman cara memasukkan deketannya harus dibalik ya teman-teman karena masih ada proses peragiannya ya teman-teman sekarang tanggal 4 hari Selasa bulan April 2023 ya teman-teman untuk pematangannya selama 3 hari ya teman-teman berarti tanggal 7 hari Jumat bulan April 2023 ya teman-teman ini sudah beres ya teman-teman katanya sudah masuk semua tinggal kita tutup dan simpan selama 3 hari ya teman-teman jangan lupa subscribe like and comment ya teman-teman terimakasih Assalamualaikum teman-teman selamat menikmati selamat menikmati